Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Kali ini kita ada Suzuki Espresso. Ini belum pernah kita kerjakan sebelumnya, modifnya cukup ekstrim, cukup banyak yang harus kita kerjakan. Disini secara tampilan depan sih sebetulnya not bad, gak jelek. Cuma secara tampilan belakang dan samping itu rasanya kecil banget dan masuk, kita liatnya gak enak ya, kita bandingin sama languisher ini misalnya. Itu banyak bisa, ini bodi ini lurus ya, tapi kalau yang ini Espresso, bodinya cekung kayak gini banyak masuk, terutama yang belakang. Ini hilang ya, kayaknya kesannya ini hilang. Ininya keputus, ini kalian lihat nih. Kan umumnya kan kalau fender kan gini, ini patah. Woy, kenapa? Kagak ngerti, ini yang bikin gak tahu dah. Tugas kita membuat mobil ini looksnya lebih bagus ya, yang gini yang gimana kita akan bikin, nanti di belakang akan ada add-on body kitnya. Ini juga wing samping kan kelihatan pendek sekali ya, nanti akan kita panjangin ya. Cara panjanginnya bukan yang ini kita cabut enggak, tapi kita akan tumpangin di atasnya, kita tarik ke belakang. Dan di sini akan ada caktil yang mini aja sih, ya enggak ekstrim-ekstrim sekali, yang mini aja. Lampu akan kita bikin berkesan seperti LED, ya jadi enggak kelihatan bolamnya seperti hari ini. Di bagian depan, ini akan kita blackroom-blackroom, nanti interior akan kita modif juga ya. Kayak gini guys interiornya ya, sebetulnya cukup menarik untuk mobil kecil dan murah seperti mobil ini ya. Apa aja ubahannya, tentu ini akan jadi kulit, kemudian ini akan kita bikin ke black piano ya, tengah juga sama. Ini akan kita bikin orange seperti warna bodi guys ya, jadi kayak mini Cooper itu kan juga lingkarnya kan warna-warni. Kita akan buat seperti itu, kemudian yang tengah-tengahnya ini black piano, black piano akan banyak. Plafon nanti akan jadi hitam ya, jog-nya juga akan kita ubah. Ini jog-nya kayak brio jaman dulu, jadi headrest-nya enggak bisa lepas. Perdam, audio, tarpet juga akan kita tambahkan. Dan ambience light mungkin ya kalau ditambahkan akan cakep sekali untuk mobil ini guys. Oke guys, nanti kita lanjutkan lagi. Ini kan belum diapa-apain ya, kita lanjutkan lagi ketika proses kerja dan progresnya seperti apa. Kalian bisa ikuti terus vlog kita kali ini guys. Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian ininya jadi black chrome, ya. Kemudian spion, kita warna black piano seperti ini juga. Ya, dan bodi nggak minta di coating. Ownernya katanya, tarah jadah di Jakarta. Ya, mohon kok aja nggak apa-apa. Tapi yang semua yang kita kerjain, yang kita cat, langsung kita coating, guys. Ya, untuk keawetan, ya, umur pakai, supaya oke lah secara glossnya juga. Supaya ownernya juga seneng, ya. Bahwa ini mobil bener-bener kita kerjain dan kita urus dengan oke, ya. Yang bagian samping, kita tambahkan body kit ini, guys. Aslinya cuma ini doang, ya. Yang ini tadinya hitam doff, kita bikin gloss. Yang ini tadinya silver trunk, ya. Kita bikin jadi silver tua seperti ini. Ya, dengan velg standar pun dilihatnya masih oke sih. Cuman diganti akan lebih bagus. Pion kita tambahkan motor retract. Jadi kalau dipencet dari dalam, klik, dia bisa ngelipat. Yang aslinya kan cuma goyang naik turun atas-bawah, ya. Kemudian atap, ya. Ini nggak kita sticker, ini kita cat. Ya, motifnya kita langsung ke belakang lagi. Spoiler kita tambahkan, yang asli aja di dalam, nih. Jadi yang aslinya tadinya kecil, kita bikin ini lebih gede. Dan kita nggak lepas yang lama. Kita langkupin aja. Kita item gloss. Ya, kemudian ini kita bikin daktil seperti ini juga. Tampilannya jadi lebih enak. Lampu juga kita motif, ya. Running sand ada di sini, tapi juga kita serepin di sini. Karena udah ketutup putihnya di dalam. Kemudian di bagian luar kena merah. Jadi redu banyak, guys. Kita pasang, ini untuk sen, ini untuk lampu rem. Yang lain untuk lampu kotak, ya. Ini untuk lampu mundur, guys. Ya, kita buat seperti ini. Yang reflektor merahnya kita cabut, kita ganti ini. Kemudian di bagian belakang juga kita tambahkannya, guys. Koleh dikit add-on seperti ini. Supaya nggak congklang, ya. Dan di review kita yang kemarin, ya. Yang di awal ini, kalian bisa lihat. Di bagian sini yang biasanya kelihatan kosong, berunggah. Karena bentuk bepernya masuk, kita udah tarik keluar. Nah, jadi ini sikunya juga kalian lihat bisa kelihatan lebih bagus. Oke, ini eksteriornya. Kalian bisa lihat udah cakep, ya. Nggak lupa kita tambahkan hurricane buffer, ya, guys. Supaya mobil ini lebih mantep ketika diajak jalan di jalanan yang nggak rata. Ataupun jalanan luar kota, guys, ya. Kita udah siapkan. Kemudian, tuh, interior. Masih pada dilepasin, ya. Lagi dirapiin. Ini kan hari Sabtu. Rencana kita Senin mau serahkan ke owner-nya, ya. Ini setir barusan kita rajut. Ya, ini hasil rajutan kita. Nah, kemudian ini yang aslinya warna-warna plastik seperti ini juga kita bikin black piano seperti ini, guys. Jobnya, guys, yuk. Kalian bisa lihat di sini. Ya, motifnya kita juga ambil ada warna orange-nya. Kita cocokin dengan mobilnya. Dan penang juga orange. Dan di tengah, ya, center console seperti itu. Kita juga bikin, wah, jadi mau mirip kayak Mini Cooper. Ya, kalian-kalian yang punya espresso, mungkin motif seperti ini bisa untuk referensi. Motifnya enak dilihat, naik kelas, tanpa jadi ruwet, guys, ya. Kadang-kadang motif itu nggak makin bagus, makin ruwet dilihatnya, pusing. Ya, ini audio nggak main-main, guys. Pakainya ground zero, ya. Ini instalasinya. Tadi ini barusan selesai untuk pemasangan. Motor spion lipatnya, guys, ya. Setelah kita pasang juga tirnya. Perdam udah full. Meskipun ini mobilnya mobil kecil, mungil, murah. Tapi kita mau bikin mobil ini jadi naik kelas dan keren, guys, ya. Kita akan review lagi, kita lanjutkan. Setelah ini semua lengkap terpasang, kita lanjutkan lagi vlog kita, guys, ya. Ini juga nih, masih nunggu ini. Oke. Halo, guys. Ini ekspresonya udah selesai. Totally finish, ya. Udah semua udah selesai. Dari bodi, dari interior, udah kita QC, udah kita cek. Pulang tes jalan. Semuanya oke, ya. Mungkin yang kemarin belum ada di vlog kita yang sebelumnya. Lampu mundur, guys, ya. Karena ini udah habis ini untuk lampu rem. Ini kan lampu kota, ini lampu rem. Sen. Lampu mundur hilang, guys, ya. Kita tambahkan ini. Kita pasang di yang harusnya aslinya berupa reflektor merah itu. Kita ganti dengan DRL warna putih seperti ini, guys. Jadi, secara tampilan putuh. Nggak tempel, 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 tempel. Ya, macam kayak minilad yang lagi ngetrend hari-hari ini. Buat saya, pribadi, kurang cocok. Ya, risih saya rasanya lihat. Model-mobil, tapi model tempel, tempel, tempel lagi. Oke, boleh jadi trend, cuman saya nggak kepingin ikutin yang seperti itu. Karena kurang menarik. Gini kelihatan lebih kompak, lebih menyatu, lebih oke. Muffler sebetulnya udah kita siapin juga tempatnya. Tapi oleh owner-nya belum mau dipasang, ya. Kalian belum lihat ya yang bagian belakang lampunya. Saya nyalain buat kalian. Tuh, Sen. Ya. Lampu kota. Sen. Rem saya coba, ya. Dan mundur sekalian, kalian biar bisa lihat. Ini rem. Mundur. Kemudian di bagian depan. Tuh, headlamp-nya kayak gitu. Ya, kita bikin double projector juga. Tuh, Sen-nya. Ya, bikin keren ya. Ini kalian juga bisa lihat gloss-nya cakep banget. Kalau kita bikin gini, nggak cuman kita, istilahnya kita cat-cat aja. Tapi udah kita coating. Jadi ini bodi belum di coating, tapi bagian bawah udah kita coating. Kemudian interior yuk kita lihat. Ini interior ya, udah total selesai. Kemarin saya udah tunjukin ke kalian. Plafon udah jadi hitam. Sampai ke panel-panelnya. Semua udah jadi hitam. Pilar juga. Rumah Twitter kita pasang di sini, di pilar A. Ini head unit. Speaker-speaker menggunakan ground zero, guys. Jadi nggak merek yang ecek-ecek. Nggak pakai yang merek-merek murah. Ya. Kalau buat saya sih kesannya mobil ini, guys ya. Ketika datang, ketika ada di pameran. Ya ini menurut saya ya, guys ya. Mobil ini diproduksi dengan budget yang sehemat-hemat mungkin ya. Tentu namanya mobil, kita putus sebagai alat transportasi. Tapi kayak dalam perkembangannya ya, mobil itu berkembang juga. Jadi perlu ada aksen kosmetiknya. Jadi mobil mencerminkan yang mengendarai, guys ya. Pemiliknya. Kita mau pakai aksesoris di mobil ini itu yang cakep punya ya. Nggak cuma ngirit-ngirit ya. Budget modif dengan budget ngirit, tapi minta bagus ya. Susah, guys ya. Nggak ada barang murah jadinya bagus ya. Jadi kita kerjain mobil ini dengan detail, supaya kelasnya naik. Yang tadinya diproduksi dengan ala kadarnya, kita bikin lebih detail, lebih variatif. Head unit sama, nggak kita ganti. Tapi panel-panelnya, rumah-rumahnya, tempat-tempat AC ini, black piano semua nih. Jadi ketika dilihat kesannya, satu model terintegrasi dengan bagus ya. Sampai kering ini juga kita kerjain. Kelihatan mewah, guys ya. Kelihatan mewah. Subwoofer juga kita masuk-masukin semua. Mumpet semua, nggak ada yang nongol di luar. Jok juga kita pakai bahan microfibrillator, dan hasilnya juga seperti ini. Modelnya kita bikin yang istilahnya high-tech sedikit. Karena kan mobilnya kan imut, kelihatan imut. Jadi imut kecil dan mahal. Ya, kesannya sih. Seperti itu yang kepingin saya terapkan di mobil ini, guys. Ya, ini pertama kali kita kerjain espresso. Ya. Oke. Dan juga, guys ya, di sebelah espresso ini ada jazz. Warnanya asik ya, kuning kayak gini ya. Ini juga modif tipis-tipis sama kita ya. Velg udah ganti. Tapi kita cat ulang, karena catnya kemarin nggak bisa clink. Jadi ngedof-ngedof. Kita cat ulang, kita coating ulang, supaya glossy ya. Dan semua tuh sticker-sticker kita ganti semua. Kemudian grill ya. Grill juga kita bikin jadi black chrome seperti ini. Yang aslinya krom-krom biasa, kita bikin black chrome. Kemudian yang bawah ini kan juga item gloss. Item gloss banyak. Sini kayaknya ada titik-titik ya. Ini kita bikin polos. Kita tutup tembul. Dan kita bikin black gloss seperti ini. Ya, guys ya. Bagian belakang, audio juga kita kerjain. Emblem juga kita black chrome. Bagian belakang bawah. Itu subwoofer-nya pakai domination ya. Karena di kolong jog, nggak enak, guys. Nanti kabelnya bisa kecepit dan corset rusak. Ini kita prosesor pakai vlog. Speaker depan kita pakai, depan belakang kita pakai audison ya, guys. Subwoofer domination. Fog lamp depan kita ganti. Ya, modif TV-TV lah, guys. Tapi cukup membantu untuk bikin jazz ini jadi nyaman. Karena untuk antarjemput sekolah aja katanya. Perdam kita pasang juga yang tipe extreme di mobil ini. Jadi full semua kita perdam. Karena Honda-Honda terutama juga HR-V baru. Itu juga cukup risik. Dan kita juga banyak pasangkan perdam di mobil-mobil ini, guys. Ya, oke, guys. Sekian review kita tentang espresso. Dan sedikit nyenggol di jazz ini. Kalau kalian ada mobil-mobil kecil yang belum pernah kita review juga di vlog kita. Ya, bukan berarti kita nggak bisa kerjain. Tapi kita tetap bisa kerjain. Dan modif kita beda dari yang lain. Ya, contohnya seperti ini. Untuk daily oke. Dengan velg standar pun dilihat masih oke. Ya, udah saya saran untuk ganti. Untuk daily oke, fungsional, nyaman dipakai, nggak norak ya. Pas dipakai untuk segala usia ya. Kira-kira seperti itu modif yang kita siapkan buat kalian semua. Juga kita ada merchandise-merchendise, guys. Yang kalian bisa pesan ya di nomor telepon yang ada di bawah ini. Kita ada kaos, ada topi, ya beberapa macam kaos. Mungkin akan terus kita kembangkan karena permintaannya sebetulnya lumayan. Cuma kita untuk mengembangkan dengan model-model motif terbaru. Kita butuh waktu cukup padat. Waktu untuk ini videografernya ngedit. Ya, bikin video. Dan banyak hal lain yang harus kita selesaikan, guys. Tapi akan kita siapkan semua yang terbaik untuk kalian. Oke, thank you atensinya, guys. Sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya. Salam modif, Garuda Jai. Terima kasih.